. Melalui media tanamlah, tanaman adenium akan mendapatkan sebagian besar nutrisinya. Media tanam merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Media tanam akan menentukan baik buruknya, pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Media tanam memiliki fungsi utama menstabilkan struktur tanaman, menyimpan air, nutrisi, dan oksigen. Media tanam yang bagus harus aman dan bebas dari hama, penyakit, dan zat-zat yang dapat membahayakan bagi tanaman adenium. Semua jenis media tanam akan mengalami gejala-gejala degeneratif, yang disebabkan oleh perubahan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologis dari media tanam itu sendiri. Tanda-tanda media tanam adenium yang sudah tidak layak dan harus segera diganti, bisa terlihat dari kondisi pertumbuhan tanaman adenium yang menurun dan melambat, bahkan stak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara normal seperti biasanya. Pertumbuhan daun adenium yang lebih kecil dari ukuran normalnya, padahal tidak sedang tumbuh bunga atau berbuah. Beberapa daun menguning lalu rontok, bahkan adenium tidak mampu menumbuhkan daun baru, bunga, ataupun buahnya. Tanaman adenium yang sehat umumnya berdaun hijau segar, berbatang tegak, dan berakar kuat. Mungkin teman-teman, pernah mengalami dan menemukan salah satu tanaman adenium yang ditanam, tumbuh dengan sangat lambat dan susah menumbuhkan daun barunya. Bahkan pertumbuhannya kerdil, yang tak sesuai dengan tanaman adenium lainnya yang tumbuh secara normal. Tanaman adenium yang pertumbuhannya terhambat, menjadi indikator jelas, bahwa tanaman adenium memiliki kesehatan media penanamannya yang sudah tidak baik. Salah satu alasan mengapa media tanam yang sudah lama, tidak baik bila digunakan terus-menerus, karena nutrisinya yang ada di media tanam akan terus berkurang. Selain itu, adanya residu dari pesticida atau pupuk tambahan yang selalu diberikan secara rutin, media tanam yang sudah seperti itu wajib diganti. Media tanam yang sudah lama digunakan, akan mengalami pengikisan unsur hara, yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dari pupuk atau pesticida yang berlebihan, penyiraman, ataupun guyuran air hujan. Pertumbuhan tanaman adenium, akan sangat berhubungan dengan pertumbuhan perakaran yang berada di dalam media tanam. Seiring berkembangnya akar, wadah atau pot yang digunakan sejak tanaman masih kecil, juga sudah tidak proporsional lagi, untuk digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang terlalu lama. Tanaman adenium yang pertumbuhannya sulit besar atau stak, karena media penanamannya sudah tidak layak, walaupun sudah diberi pupuk secara rutin, tanaman adenium sulit tumbuh membesar dan lambat pertumbuhannya. Dan yang paling parah, saat musim hujan tiba, tanaman adenium akan banyak yang terserang penyakit dan mengalami busuk akar. 50 persen akar adenium yang tertanam dalam media penanaman yang sangat basah, padat dan kurang poros, akan mengalami stres karena kekurangan oksigen. Akar yang stres, akan membuat daya tahan adenium menurun, dan akan lebih rentan terserang hama dan penyakit. Media tanam yang sehat, bukan hanya media tanam yang bebas dari hama dan penyakit saja. Tapi media tanam harus layak sebagai tempat adenium tumbuh dan menyerap nutrisi. Hindari penggunaan media tanam adenium yang sudah tidak layak, seperti, media tanam yang sudah terlalu lama, media tanam yang padat dan becek, kurang porositasnya, pH media tanam yang asam, dan lain sebagainya. Tingkat keasaman atau pH media tanam, sangat berpengaruh pada pertumbuhan adenium. Tanaman adenium yang sehat, dengan kondisi lingkungan pertumbuhan yang baik, tidak akan terlalu rentan terhadap penyakit. Ketika tanaman adenium teman-teman, ternyata benar mengalami perlambatan pertumbuhan. Teman-teman perlu mengetahui penyebab masalahnya, agar tidak salah dalam penanganannya. Apalagi dengan menambahkan atau meningkatkan dosis pupuk, pada tanaman adenium yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Kelebihan pupuk atau overdosis, malah dapat menyebabkan tanaman adenium keracunan pupuk. Mengganti media tanam adenium yang tertanam di dalam pot, adalah satu hal yang sangat penting dilakukan secara berkala. Media tanam menjadi kunci tanaman adenium tumbuh subur dan prima. Media tanam yang tepat, akan mendukung penyerapan hara, air, dan oksigen ke dalam tanaman adenium. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel Youtube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih telah menonton!